Ketua Parisada Hindu Darumah Indonesia DKI Jakarta Ketua Wayan Wira dari Provinsi Papua, selaku sekretaris Parisada Provinsi. Apa harapan Bapak dengan mengikuti kegiatan hari ini? Sebenarnya yang menjadi untung atau tujuan dari kegiatan yang diadakan oleh Departemen Agama, Kementerian Agama, Direkturat Jenderal Jimas Indu, kita mengharap kita yang di pusat dan di daerah ini, Saku Padulah berkolaborasi baik pusat dan daerah di dalam pembinaan umat Hindu yang selama ini kan sudah harmoni. Dan kita menginginkan ke depannya jauh lebih harmoni, baik dari segi pendidikan, kesehatan, kesejahteraan, apapun. Kita ingin melihat seperti saudara-saudara kita di sebelah, mereka sudah maju, kita ingin mengejar seperti itu. Namun bagaimana untuk mengejar itu, tentu kita butuh proses kolaborasi, sinergi, saling mengisi, mari berapa apapun kekurangan kita yang selama ini kita laksanakan, jangan kekurangan itu kita dapatkan, mari apapun sekecil apapun yang kita bisa perbaharui, tentunya tidak menghilangkan eksistensi keinduan yang tetap kita daungkan, istilahnya asana tanah dharma ini supaya mengakar sampai ke bawah, itu harapan kami. Mungkin ada tambahan dari Bapak dari Jakarta, Pak? Apa yang disampaikan oleh Sematon dari Jogja, sama intinya seperti itu. Yang ingin kami dapatkan di sini adalah bagaimana program-program dari Kementerian Agama, dari pusat itu mengalir ke daerah, dan kita bisa sinergikan dengan kondisi-kondisi yang ada, khususnya kami di DKI Jakarta. Nah, di DKI Jakarta ini sangat heterogen sekali, bagaimana perbedaan itu kita siasati untuk memberikan pelayanan kepada seluruh umat ini, khususnya di DKI Jakarta, agar apa program-program kerja yang kami punya, itu selaras dengan program-program kerja yang ada di Kementerian Agama Republik Indonesia. Mungkin tambahan dari Bapak dari Bapak Wangi. Baik, terima kasih. Jadi, apa yang disampaikan dari DKI, dari DKI, saya selaku orang muda, tentu, harapan sinergia itu pasti. Kedua, kita anak muda, jangan anti terhadap perubahan. Begitu juga dengan orang tua, karena perubahan itu membawa kemajuan. Jadi, perubahan itu mengajak kita untuk lebih bergocong royong, lebih bersenergi, sehingga kemajuan umat tadi yang menjadi harapan, lebih maju. Kita akan kejar untuk kemajuan umat Hindu di Indonesia. tanpa mengurangi kehadapan lokal. Di lokal JN News ini jangan dilupakan. Jika kita beragama, di Meka Tunggal Ika itu tetap berjalan dengan rakyat. Terima kasih.